Terus, jam panjang, sampai akhir season ini doain kita main dokus terus, tinggi keselamatan sampai akhir season ini, dan tentunya doain kita menampilkan yang terbaik biar kalian senang. Tahun kemarin sih juga kaget ya, jadi yang kemarin pertama sebenarnya gak ada target juga tahun kemarin, pokoknya main dokus terus, main dokus dulu aja di seseorang pertandingan, nanti kalau rekini tuh kayak bonus aja sih. Pelatih respak Kohejin Akui, kemenangan melawan Haipas, berkat Megawati, Hang Sri, dan Yeom Haseon, mereka beri pembuktian. Pelatih Dajon Jungwangjang Respak Kohejin, menjawab tekanan yang dialami anak didiknya usai menelan kekalahan dari IBK Autos kemarin. Meski begitu, Respak berhasil membayar kontan kekalahan tersebut, pada pertandingan melawan Gimcheon Korea Express Weipas. Respak akhirnya kembali ke jalur kemenangan, usai meraih kemenangan lewat 3 set langsung dengan skor 3-0. Kohejin sangat senang dengan daya juang anak asuhnya, yang memiliki keinginan kuat untuk meraih kemenangan. Kapten Respak Yeom Haseon memberikan pembuktian itu sebagai pemimpin utama di atas lapangan. Atlet berusia 34 tahun itu mendapatkan pujian dari pelatih Kohejin. Saya melihat banyak keinginan untuk menang di lapangan, kata Kohejin. Dan Yeom Haseon menunjukkan banyak hal itu, terutama sebagai kapten. Jadi saya pikir, kami melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa pulang kemenangan, ujar pelatih Kohejin. Kohejin menyadari, Megawati Hangsri Pertiwi dan kawan-kawan, mendapatkan banyak tekanan setelah mengalami kekalahan kontra IBK Altos. Para pemain mungkin merasa tertekan, Karena saya mengatakan hal-hal seperti, Kami memiliki kekuatan yang baik, dan kami adalah pesaing untuk kejuaraan. Tetapi saya melakukannya dengan pemikiran, bahwa itu akan baik untuk mereka, tutur Kohejin. Untuk memiliki kepercayaan diri, para pemain kami jelas memiliki kemampuan. Anda hanya harus melakukannya sesuai dengan situasi permainan. Tetapi karena kami hanya memiliki waktu yang singkat untuk menyusunnya, saya yakin kami akan melakukan lebih baik lagi meski sulit, ujar Kohejin. Kohejin menambahkan bahwa penampilan vanja Bukilik juga tampil kuat, terutama dalam penerimaan. Bukilik mencatatkan tingkat efesiensi penerimaan 38,46%. Bukilik menerima bola secara alami, dan nyaman kecuali jika lawan mengincarnya dari jarak jauh atau dekat. Menerima bola pertama adalah bakatnya, ucap Kohejin. Ujian menanti respak pada empat laga selanjutnya, dengan harus menghadapi Pink Spider dan Hyundai Hillset secara berturut-turut. Bagi kami, empat pertandingan berikutnya adalah rintangan pertama, untuk menentukan arah musim regular, kata Kohejin. Para pemain kami memiliki kemampuan untuk menang. Kami telah mempersiapkan banyak hal untuk menghadapi lawan-lawan kami, dan kami akan memastikan bahwa persiapan kami berjalan dengan baik. Ujar pelatih respak itu.